Es itu berjarak 10 meter. Bagaimana 10 anjing bisa kesana? Hanya bisa bergantung pada anjing pemimpin ini. Sepala mengambil dan melemparnya. Togo sampai di seberang. Ia menarik es itu. Dan berusaha. Sepala berteriak semakin kencang. Meluruskan tali. Tapi masih ada Leon dan 10 anjing lain di es. Terlalu sulit. Ini adalah kekuatan penuhnya. Berusaha maju ke depan. Semua anjing mengonggong. Seperti sedang menyemangati Togo. Es sudah mulai dekat dengan daratan. Kali ini semua anjing. Melompat. Togo si anjing pemimpin ini adalah kisah nyata. Tapi sebulan kemudian. Anjing ini sembuh dan penuh energi. Dan agak sedikit nakal. Tidak mendengar perintah Sepala. Ia tidak mau diam di kandang. Suka membuat lubang. Anjing lain harus diajari. Sepala sangat marah. Jika kamu tertangkap. Habislah kamu. Kesokan harinya ia membawa batu ke kandang. Aku tahu caramu kabur. Kemudian ia sudah tidak bisa kabur. Tapi jika ini tidak berhasil masih ada cara lainnya. Setelah 7 kali percobaan ia berhasil kabur lagi. Dan merangkak keluar. Sepala menguncinya di bengkel karena kesal. Barulah akhirnya. Ia bisa tenang. Ia melihat sekitar. Melihat lubang di jendela. Dan mendapatkan ide baru. Berencana kabur dari bengkel. Melalui jendela. Ia memanjat dan melompat dengan lincah. Berhasil kabur lagi. Seringkali tidak patuh. Membuat Sepala murka. Dia pun memberikan anjing itu ke orang lain. Tapi pemilik barunya menyuruhnya diam. Siapa tahu anjing itu bisa kabur. Kemudian. Ia bertambah berat sekian kilogram. Tidak ada yang tahu sekuat apa dirinya. Lari ke gunung dan hutan. Mendengar suara yang familiar. Ia melihat. Ternyata si anjing. Sepala akhirnya mengalah. Ia membawa si anjing. Tapi anjing ini menolak. Dan malah melompat ke depan. Untuk jadi anjing pemimpin. Kamu bercanda. Sepala membawanya ke barisan belakang. Di sebelah anjing terbesar. Tapi anjing itu. Memainkan perannya. Sepala terkejut. Anjing ini mampu berlari sangat jauh. Sangat salah jika ditaruh di belakang. Seharusnya ia berada di depan. Kemudian ia dipindah ke depan. Ketika mereka pulang. Istri Sepala melihat. Si anjing berada di barisan depan. Menjadi pemimpin. Si anjing yang dulu sakit. Yang tidak disukai Sepala. Akhirnya membuktikan kekuatannya. Sepala memberitahu istrinya dengan gembira. Dia bukanlah anjing seluncur. Tapi anjing pemimpin. Ia menatap. Ia pun menamai anjing itu. Togo. Semenjak itu Togo selalu berada di depan. Mengikuti kompetisi. Tapi cobaan terberat adalah ketika Togo berusia 12 tahun. Itu adalah umur yang termasuk tua untuk anjing. Penyakit difteri mewabah kota Sepala tahun ini. Anak-anak banyak yang terinfeksi. Obatnya berada di kota berjarak 400 mil dari kota Sepala. Musim dingin akan datang. Dan akan ada badai salju. Pesawat tidak bisa melintas. Kali ini sangat berbahaya. Mereka harus mengambil obat menggunakan seluncur yang ditarik anjing. Melewati 400 mil. Tugas ini sangatlah sulit. Karena mengancam nyawa. Istrinya melarang Sepala untuk membawa Togo. Dia sudah terlalu tua. Tapi Sepala berkata. Jika aku tidak membawa Togo. Aku bisa saja tidak kembali. Sebelum pagi hari. Sepala akan berangkat. Istrinya mengantarnya pergi. Ia menghampiri Togo. Berkata sambil melihatnya. Kamu harus membawanya kembali. Oke. Dan kamu juga harus kembali kepadaku. Semua orang di kota mengantar mereka. Tampak khawatir. Menunggu. Berharap. Ini adalah perjalanan si pahlawan. Meninggalkan kota menerjang badai salju. Badai salju berada di depan. Awan salju dan angin dingin. Togo tidak menunggu dan tidak ragu. Kemudian menerjang badai itu pertama kali. Pertama mereka harus melewati gunung dengan kemiringan 60 derajat. Diterpa angin. Tapi mereka sampai ke puncak. Kemudian ada lembah yang curam. Berlari menuju ke bawah. Mengarah ke tujuan mereka. Angin salju mengenai mata Sepala. Tidak bisa melihat jurang di depannya. Tapi tidak sia-sia membawa Togo. Ia dapat mengendalikan keadaan. Membetulkan seluncur dengan kapak. Tapi terlambat. Ia langsung. Terjatuh. Semakin cepat dan cepat. Pada saat terakhir. Sepala menancapkan kapak ke tanah. Mereka terhenti. Kurang dari semeter di depan mulut jurang. Sepala berteriak agar Togo lari ke atas. Togo dengan hati-hati mundur. Kakinya licin tapi ia mendapat perintah. Membalikan badan dan pergi ke atas. Anjing sisanya menunggu. Togo akan memanjat naik. Dan ia harus memanjat dengan anjing lainnya. Timnya mulai mendaki perlahan. Tapi mereka tidak berhenti. Akhirnya bekerja. Membuat Sepala senang. Tapi melihat kaki Togo yang terluka. Ia khawatir. Tidak ada waktu yang tersisa bagi mereka. Sepala memutuskan melewati permukaan es laut bering. Ini dapat menghemat banyak waktu. Tempat ini sangat dingin. Karena jika didengar. Ada suara bongkahan es yang retak setiap saat. Seluncur es. Dapat membuat permukaan es retak. Dan es di laut melompat keluar. Para anjing sangat ketakutan. Tapi mereka tidak bisa kembali. Para anjing melaju ke depan. Suhunya sekitar minus 40 derajat Celcius. Kecepatan angin 80 km per jam. Wali kota memberitahu surat kabar tentang perjuangan mereka. Berlomba dengan waktu. Membuat orang terkejut. Mereka khawatir apakah obat difteri itu bisa diambil tepat waktu. Dan apakah mereka bisa selamat. Mendapat ide dari masyarakat. Mereka berencana menggunakan sistem estafet seluncur. Membantu Sepala. Tapi mereka tidak menyangka. Sepala akan menyeberangi selat lautan. Kecepatan Sepala melebihi perkiraan mereka. Tim estafet tidak dapat menyamai laju mereka. Maka perjalanan ini sia-sia. Sepala meluncur melewati angin dan salju seharian. Semangatnya. Sangat tangguh. Ia hanya bisa meluncur bersama Togo. Kemudian ada tim yang melewati mereka. Melihat mereka dan meyusul. Berteriak. Obatnya ada padaku. Tapi badai salju membuat suara tidak terdengar. Ia melihat mereka semakin menjauh. Selesai sudah. Menunggu itu siapa. Tapi ia kembali. Obat penyelamat itu diserahkan kepada Sepala. Keesokan harinya. Sepala mengambil jalur yang sama. Melalui selat. Kapten berkata padanya agar tidak melakukannya. Tapi ia tidak mendengar. Perjalanan kali ini lebih berbahaya daripada sebelumnya. Retakan pada permukaan es sangat terlihat. Togo berlari seperti angin. Tapi semakin cepat mereka berlari. Es semakin cepat retak. Tidak lama permukaan es sudah hancur. Dan ombak mulai mengangkat retakan es itu. Es yang licin. Anjing-anjing itu berdiri dengan tidak seimbang. Masih berlari. Sepala melihat. Sebongka es jatuh. Membuat ombak besar. Jangan melihat ke belakang. Dan berlari. Terus berlari. Kemudian mereka akan sampai ke daratan. Tapi. Es yang mereka pijak. Berjarak sekitar 10 meter dari daratan. Hanya 10 meter. Tidak bisa dilewati anjing. Sepala menggendong Togo. Dan tidak peduli apa yang terjadi. Maafkan aku. Melempar Togo. Togo sampai ke daratan. Kemudian harus menarik bongkahan es. Dan di es itu ada sepala dan 10 anjing. Membuat beban pada tubuhnya. Sangat kasihan. Tapi ia tidak berhenti. Majikan dan saudaranya berharap padanya. Bongkahan es itu semakin mendekat. Mereka melompat. Togo sangat hebat. Ketika mereka sampai di pos selanjutnya. Seorang wanita sedang mengelus Togo. Menangis. Ia berkata Togo sekarat. Hari ini Togo harus beristirahat. Kemudian meletakkan Togo di kursi. Togo tidak mau. Dan kembali untuk menarik kereta seluncur. Berdiri di depan timnya. Togo tidak mau berhenti. Ia berada di tempat yang seharusnya. Masih ada 20 mil lagi. Sepala kelelahan. Salju membuatnya tidak bisa melihat. Ia berkata ke Togo. Aku hanya bisa bergantung kepadamu. Angin semakin berhembus kencang. Salju juga semakin lebat. Tidak tahu sudah berapa lama. Sepala yang kelelahan. Semua anjing sudah tumbang. Dia berbaring di depan Togo. Menangis karena sedih. Kita harus terus maju. Jika kita berhenti. Semua berakhir. Tapi Togo sangat lelah hingga ia tidak bisa bangun. Sudah selesai. Tapi tiba-tiba. Ada cahaya di belakang sepala. Ternyata Togo berhasil. Tim Estafet tiba. Obatnya diberikan kepada tim Estafet. Kemudian dibawa oleh Balto dan Gunner. Dibawa ke kota kecil. Reporter itu menuliskan berita. Bahwa mereka yang menyelamatkan kota itu. Membuat Balto terkenal. Balto dikenal di Amerika. Sampai ada patung Balto di Central Park, New York. Dan pahlawan sesungguhnya. Sedang sekarat. Melihat Togo. Sepala merasa bersalah. Ia keluar dan menangis. Akulah yang membuat Togo seperti ini. Aku. Aku tidak bisa memaafkan diri sendiri. Sepala akan keluar untuk beberapa hari. Ia tidak bisa membiarkan Togo bekerja lagi. Seperti saat kecil. Togo selalu bisa mencari Sepala. Dan keluar rumah. Lari dengan cepat menghampiri Sepala. Walau kakinya terluka. Tapi ia tidak bisa berlari selamanya. Sepala mendengar suara yang akrab. Ia berbalik. Seperti melihat Togo 12 tahun lalu. Kaki dan ekornya tidak bisa diam. Sama seperti sekarang. Penuh makna. Togo adalah segalanya. Bukan untuk seluncur salju. Tapi untuk Sepala. Togo mati 2 tahun kemudian. Sepala juga sudah tua. Tapi tiba-tiba. Dia selalu bisa melihat Togo. Ini adalah cerita nyata. Difteri mewabah di Alaska pada tahun 1925. 20 tim berpartisipasi untuk Estafet Obat. 19 tim melewati 50 km. Tapi ada tim yang lari sejauh 425 km. Ia adalah tim Togo. Ceritanya sudah terkenang selama 86 tahun. Seperti pada tahun 2011. Togo lemah dan sakit-sakitan. Tapi melepas kekangan takdir dengan usahanya sendiri. Membuat keajaiban. Ia ditolak oleh pemiliknya. Tapi terus berlari kembali. Tanpa henti. Seperti kata orang. Anjing yang baik. Mereka mungkin tidak bisa terus bersamamu. Tapi mereka akan menghabiskan hidupnya bersamamu. Terima kasih telah menonton!